Halo pecinta sepak bola tanah air Gimana kabar kalian hari ini semoga sehat selalu Jumpa lagi bersama saya Timnas Indonesia akan melanjutkan debutnya pada Rabu 15 Desember kontra Vietnam Para pemain skuad Garuda mendapatkan wejangan dari mantan penggawa skuad Garuda tahun 1987-1997 Jajang Nur Jaman Namun sebelum kita lanjut Tolong subscribe channel ini biar tidak ketinggalan info terbaru seputar Timnas Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Lawan Vietnam nanti lanjut Janur Sapan Akrabnya adalah ujian sesungguhnya bagi pasukan Sintayong di Piala FF 2020 ini Lantaran lawan pada dua laga sebelumnya Kamboja dan Laos memiliki kualitas di bawah Indonesia Jadi lawan Vietnam nanti harus lebih disiplin dan lebih kompak Apalagi pemain Timnas kita usianya masih muda dan kecepatannya juga bagus Kata Janur di Senin kemarin Diakui Janur kinerja Tim Indonesia dalam dua pertandingan sudah cukup bagus Walaupun lawan-lawan yang dihadapi hanya Kamboja dan Laos Dalam dua pertandingan sebelumnya baguslah lawannya juga boleh dikatakan Indonesia di atas mereka Jadi ujian sebenarnya nanti lawan Vietnam Itu bisa dinilai sebenarnya sementara ini kinerja Timnas bagus Karena Timnas kita di atas mereka tutur Janur Dari dua laga yang sudah dilalui Timnas Indonesia menurut Janur kekurangannya Yakni ada di masalah koordinasi antarlini yang terlihat masih perlu diperbaiki oleh Sintayong Tetapi peluang Timnas Indonesia menang lawan Vietnam cukup terbuka Tetapi dengan syarat lebih disiplin dan kompak Ya kalau misalkan terpenuhi disiplin dan kompak Peluang lawan Vietnam saya pikir bisa dimenangkan Indonesia Ucap Janur Bahkan kata Janur Perkembangan Timnas sejak ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan Sintayong Cukup positif Walaupun dalam dua laga itu belum teruji sepenuhnya bagi Sintayong Saya katakan belum teruji karena lawan-lawan sebelumnya di bawah Indonesia Jadi secara keseluruhan belum teruji Tapi untuk lolos fase grup cukup terbuka Karena Malaysia juga saya pikir bisa diatasi Kuncinya lawan Malaysia Ucap Janur yang kini menangani Barito Putra Bagaimana pendapat kalian?